Tetapi kamu saya adalah perjuangan keadilan Andai dalam perjuangan keadilan itu Ada yang merasa termusuhi Mohon maaf bukan karena saya hobi permusuhan Tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan Jadi hati saya, sikap saya adalah Sikap persaudaraan, sikap persahabatan Itu ingin saya garis bawahi Dan mohon maaf sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal-hal lain Tetapi saya menduga Pak Kalapas dan Pak Kadipas itu sudah capek mendengarkan Jadi kita lanjutkan nanti di tempat berikutnya Karena tentu beliau ini tugasnya sampai disini dan berikutnya Nah karena itu Saudara-saudara sekalian Dalam tradisi para aktivis Para aktivis, pertandingan, kompetisi itu hal yang biasa Kami para aktivis diajarkan itu sejak kecil Sejak bayi Bayi sebagai aktivis Tetapi buat saya Pertandingan itu dalam konteks demokrasi adalah Pertandingan yang jujur, fair, terbuka dan objektif Pertandingan yang terbuka, jujur dan objektif Tidak boleh menggunakan pihak lain Tidak boleh pertandingan pakai teknik lama Nabok, milih tangan Itu pertandingan yang jujur Kalau tidak ada pertandingan yang jujur Setungguhnya buat para aktivis Tidak tertarik untuk ikut pertandingan Terima kasih